Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membagikan cara atau tips membuat desain kaos melalui handphone Oke yang pertama kita memerlukan dua bahan ini yaitu Pixlab dan Pixi Pro Oke langsung saja kita masuk ke Pixlab Oke langsung saja kita buat desain yang ingin kita buat ini bisa dibuat sesuai ke kemauan kalian sini saya akan buat teksnya dulu Oke langsung kita pilih font kalau kalian yang belum mendapat font kalian bisa download ini di Davon di Google kalian bisa menemukan font yang ingin kalian download Oke disini saya pakai yang nirodrek Oke Oke kemudian kita aja dulu Oke langsung kita beri warna sini saya akan beri warna merah tua Oke langsung kita kasih kita stroke Oke garis pinggir kita kayak kasih warna hitam Oke kemudian kita duplikat atau kita copy langsung kita edit lagi langsung kita edit lagi lagi Oke Oke kita ganti warnanya supaya ada dua warna kita ganti biru tua Oke Oke kemudian kita masukkan gambar yang ingin kita masukkan untuk desain disini saya udah persiapkan gambarnya saya download di Google untuk kalian yang belum punya kalian bisa download di Google kemudian kalian hapus background atau kalian menjadikan transparan untuk bisa dimasukkan ke dalam sini oke oke kita paskan dulu oke segini aja kemudian kita oke gini kemudian kita tambahkan brush atau latar belakang untuk coraknya supaya kelihatan keren kita import lagi ke galeri di sini saya udah download oke Hai sih masih berformat jpg atau belum transparan terus kita masuk ke menu rs scorer oke oke ini udah transparan oke kita kita oke kita toback lagi oke gini jadinya oke desain kawasnya kita sudah jadi eh kemudian kita masuk ke eh selanjutnya eh selanjutnya yaitu ke Pixi Pro namun sebelumnya kita simpan dulu gambar ini eh dengan format transparan kemudian kita simpan kita save oke disini formatnya kalian pilih yang png atau transparan supaya nanti bisa langsung ditempel ke desain kawas oke disini kalian kualitasnya memilih yang ultra oke save to galeri oke ditunggu saja prosesnya emang agak lama karena ini kualitas gambarnya gede oke tau bagus oke gambar kita sudah tersimpan di galeri kemudian kita masuk ke Pixi Pro oke disini kita pilih menu get a picture kita langsung masuk ke galeri kita pilih desain kaos yang sudah kita download tadi saya sudah download di Google untuk kalian warnanya bisa kalian ubah melalui Photoshop atau Corel Draw namun disini sudah ada warna putih saya pakai kaos desain kaos yang warna putih ini oke kita klik saja disini kualitasnya kalian pilih yang maksimum supaya gambarnya bagus oke kemudian kalian pilih efek dan saya terpicu langsung kalian masukkan gambar tadi yang sudah kita edit oke oke kita disini sudah ada gambarnya yang kita edit tadi kita langsung saja centang nah disini kalian harus menempatkan posisi gambar supaya pas di desain kaosnya oke kita paskan dulu oke 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 segini cukup oke kemudian kita pilih shootout di atas sini kemudian kita pilih blend mode langsung ke multiply oke disini nampak gambarnya jadi lebih tidak seperti ditempelkan tadi seperti tadi hanya seperti tempelan sekarang sudah seperti asli menempel di kaos oke desain kaos kita sudah jadi semoga bermanfaat kalian bisa desain kaos kalian sendiri dengan selera kalian sendiri dan bakat kalian sendiri semoga bermanfaat ada kurang lebihnya dari saya mohon maaf wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati